ngumpet 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 mereka biasanya guys banyak disini sini ada banyak tuh kan tuh kan nih 320.000 mohon banget ya Halo guys kembali calder L darian jadi kesempatan kali ini gua mau membahas mengenai update koleksi rumah isoport di bulan apa sekarang Mei bulan Mei 2022 jadi ada apa aja sih di rumah isoport nih disini ada ini adalah isoport supportnya untuk hobi atau isoport isoport untuk koleksi anda ini dia ini yang isoport-isoport yang disini itu tidak rekomendasi untuk di setup beaktif karena sayang sebenarnya bisa-bisa aja kalau kalian mungkin Sultan atau gimana bisa-bisa aja kalian lepasin di tempat beaktif kalian tapi sayang kalau tiba-tiba ada yang kemakan atau tiba-tiba ada yang hilang gitu guys nah ini ada ya setok-setok yang udah ready dan juga ada yang belum ready nanti gua sebutin yang mana aja yang udah ready yang sama sama yang belum ready mana aja yuk kita mulai mungkin kita mulai dari sini dulu kali ini gestroy ini gestroy gua disini tuh nggak begitu punya banyak guys disini belum belum terlalu banyak guys disini tadi sempet ini lagi eh ada musibah ini jatoh kandangnya mudah-mudahan nggak kenapa dia mana lagi tadi Oh ini dia nih ada disini ada 10 ekor terus habis itu waktu itu sempet udah beranak juga nih gestroy kayak ramadilidium gestroy ini ready guys jadi stoknya udah ada ini itu eh spesies ramadilidium terbesar jadi ukurannya ini udah maksimal ya ini udah dewasa ini tuh lebih besar ketimbang ukuran isoport-isoport yang lain gitu guys jadi ini tuh harganya perekornya tuh 140.000 jadi kalau kalian beli di rumah isoport semakin kalian kalian banyak belinya akan didapatkan diskon gitu guys jadi setiap situ ada lagi mana dia tuh disini dia pada ngumpet susah nyari ya guys apalagi tadi habis kebalik lagi nih tempatnya jadi mungkin dia di bobot tanah kayaknya sih ini di sini sini ada zebra ini ada zebra armadilidium zebra atau amadilidium markulatum zebra isoport ini juga udah ready tadi tuh dia tuh lari lari dia Oh ini itu harganya eh berapa ya 60.000 per ekor 60.000 per ekor dicubat ini termasuk armadilidium yang cocok untuk pemula sebenernya ini jadi kalian pengen nyoba-nyoba-nyoba melihara isoport tapi yang udah lumayan bergengsi ya ini armadilidium ini zebra dan dia juga gampang sekali beranak ya guys ini sangat gampang cepet banget beranaknya gitu jadi kalian sekalian hobi bisa juga tiba-tiba tau-tau beranak ini ada lumayan banyak disini biasanya mereka ngumpet-ngumpet mereka biasanya guys ini lagi disini tuh tuh ngumpet lagi deh Oke kita lanjut ini cocok untuk pemula untuk kalian pengen nyoba pelihara isoport tapi yang udah mulai-mulai bergensi dan unik-unik nah disini ada klugi nih nih klugi armadilidium klugi ini juga ngirip-ngirip sama zebra cara perawatannya juga mirip ini tuh rekomen buat pemula juga kalian kalau yang mau pelihara mulai isoport mulai isoport yang bergensi ini juga cocoknya ini waktu itu udah beranak guys ada anaknya waktu itu gue liat tapi nah itu dia tuh ini induknya tuh beda kan tidak sebesar si gestroid tadi kalau geser kan ukurannya besar ini kalau ini enggak enggak begitu besar apa jenis ini anaknya udah mulai gede anaknya itu bapaknya tuh gitu tuh iya kan beda ini lebih kecil kan ini anaknya guys terlihat udah besar anaknya nah ini ready juga ya gue eh apa namanya belum sempet buka-buka lagi udah berapa minggu ini baru udah buka lagi ini harganya Rp70.000 per ekor lebih mahal ketimbang yang si zebra itu kalian beli lima ekor dong cukup segera kalau mau nyoba-nyoba untuk ternak juga itu cukup nyuma ekor tapi untuk kalau kalian lima ekor doang kalian jangan taruh di tempat yang sebesar ini guys kalau lima ekor doang yang rekomen yang inilah segini cukup nih gitu nah ini nanti nih kita bahas nih terus habis itu eh ini udah ini udah juga ya tadi ya zebra sekarang nah ini platin tunsong nih ini gua nggak begitu banyak di sini dan ini juga belum ready karena belum terlalu banyak ini termasuk eh pemula juga ini ini gua baris spesies gua baris ini enggak begitu banyak di sini sedikit banget di sini cuma kayak ada lima ekor kayaknya susah juga nyarinya mana ya latin tunsong kok nggak ada guys hilang karena dikit banget di sini guys jadi susah nyari guys nggak tahu ya pokoknya nanti ada fotonya nanti masukin fotonya di sini tuh platin tunsong ini belum ready dan itu juga nggak mahal kok itu murah buat pemula nah ini salah satu favorit gua ini magic potion tuh dia ini induk ini guys ini gede kan nah itu anak-anaknya deh ini anak-anaknya di sampingnya ini udah banyak banget disini guys ini udah lumayan banyak tuh kan dia udah anak-anaknya juga gede loh tuh ini ada anak ini kecil tuh gelap ya keliatan kecel tuh dia anaknya tuh guys ini udah mulai ready ya cuman gua belum iklanin karena harganya juga gua belum belum pasti belum fix harganya berapa kira-kira ini harganya sekitaran Rp70.000 sampai Rp90.000 kira-kira ya gua belum pastiin berapa nanti kalau misalkan udah ready bisa cek di Tokopedia Romai Sopot aja ini udah ready cuman gua belum iklanin aja gitu guys nanti udah banyak disini sini ada banyak tuh kan tuh kan ini induk-indukannya nih gede-gede nanti kalau kalian beli tuh ada yang disitu juga tuh kalau kalian beli dapatnya bukan ukurannya segini guys ini karena kan ini udah dewasa kalian dapetnya ukurannya yang segini-segini nih ini kan lebih kecil nih nanti kalian dapetnya yang kecil-kecil terus gini juvelah ses-ses remaja lah gitu udah lumayan banyak nih ini isopot yang bagus itu kalau misalnya udah populasinya udah blooming atau udah banyak tuh kayak gini guys mereka udah mulai ke atas atas udah mulai berani-berani di atas-atas itu karena populasi udah banyak jadi mereka lebih kelihatan lah kalau misalnya populasi masih sedikit kayak cuman 10 ekor 5 ekor gitu biasanya dia ngumpet terus nggak kelihatan nah disini itu ada parasae ini juga udah mulai banyak yang beranak cuman gua tuh kemarin tuh sempet bingung kok anaknya nggak ada gitu guys waktu itu gua sempet nah ini baru ini udah ada nih di video ini langsung ada nih nih anaknya nih kemarin tuh gua cari-cari kayak uh mana dia anaknya waktu itu itu beranak nih anaknya ini juga ada nih anaknya nih diselah-selah nih di sini juga nih nah ini udah gini nih kayak gini nih tapi nih belum gini-gini banget nih ada yang lebih gini lagi nyarmadilidium juga ya guys tuh anaknya banyak guys tuh dibawa tuh tuh betih-betih tuh jalan-jalan tuh betih-betih Alhamdulillah banyak anaknya guys ih ternyata di sini banyak tuh berarti ini dalam waktu dekat sekitar tiga minggu kurang lebih itu udah mulai ready di rumah wisopot ini harganya berapa ini tuh sekitar 90 ribuan per ekor ini sekitaran 90 ribu per ekor tuh lucu lucu dia kalau armadilidium pakai ini ada kayak sedikit kulit lebih gitu guys jadi kayak armor keren gitu oke jangan kita jangan banyak ganggu karena banyak anaknya terkekencet lagi selanjutnya ini apa nih ya Oh dari kau ini juga salah satu isopot cocok banget pemula nah nih buat pemula karena perawatannya sangat gampang dan dia cepet banget beranaknya dia tuh cepet banget beranaknya hmm tuh dia tuh guys jadi kau tuh iya enak ya dia tuh cepet banget kayak tuh tuh langsung beranak ya beranak 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 kalau kalian peliharanya bener tuh cepet banget ini induknya ini induknya ini induknya ini ada anaknya lagi tuh ya kan ini titik tuh putih ini anaknya ya sekecil itu guys ini adalah dirikau dia tuh asli Australia dia jadi dia lebih suka agak-agak kering guys jadi enggak terlalu lembab enggak terlalu kering juga jadi ya oke lah biasa-biasa aja gitu coba kita angkatin ya di sini ada banyak ya bu tuh tuh koin ih berani banget ini ke tangan itu nyamperin tangan kalau ini tuh jenisnya itu porcelio porcelio di porcelio levis derikau jadi porcelio itu ada banyak ada nih kan yang jenis derikau nya ada juga yang levis orange gitu-gitu beda-beda nah ini harganya itu sekitaran kalau nggak salah itu Rp45.000 Rp45.000 per ekor ini cocok buat rekomendasi buat pemula kalian cuma beli lima ekor itu bisa cepet banget atau beranak tiba-tiba jadi 10 ekor 20 ekor karena isoport itu sekali beranak tuh biasanya bisa lima ekor 5-10 ekor lah jadi segituan lah kalau isoport sekali beranak dan dia cepet dia tuh hobinya kawin guys dia sering kawin oke kita lanjut ke yang ini nih eh sebelum kesitu mending kita isoport yang ini dulu deh yang apa namanya yang buat bioaktif sebelum ke yang terakhir ini kita ke isoport yang bioaktif cut dulu oke oke di sini ada isoport-isoport bioaktif ini rekomendasi untuk dilepaskan di setup-setup bioaktif seperti ini dan juga seperti ini cocok banget karena ini tuh mereka ini tipe-tipe yang rakus tipe-tipe yang cepat berproduksi atau reproduksi jadi cepat banget beranaknya dan harganya juga yang terjangkau sekali jadi eh nggak sayang gitu loh kalau misalkan tipe-tipe ada yang hilang atau kemakan gitu jadi kayak ya memang seperti itu gitu nggak apa-apa nah disini itu ada powder blue isoport ini terkenal banget untuk setup-setup bioaktif mana dia ya ini tuh terkenal paling rakus jadi cepet dia tuh rakus banget rajin banget bersihin bersihin kandang kalian mana dia hilang waktu kemarin tuh diborong sempet diborong banyak banget Alhamdulillah di rumah isoport banyak banget ini diborong sekitaran ada kali 60 ekor makanya ini kau tinggal dimistukannya ya nggak ngambil tuh ya iya mana tuh iya mana tuh iya ini ini orange guys warahnya guys iya iya tuh that was bad Oh banyak warna orange Jadi Ini orange nih Sebenernya ini harganya Kalo yang untuk orange tuh udah berbeda guys Ketimbang sama yang warga yang Apa namanya Ini warnanya udah agak-agak orange Harusnya warna biru Namanya makannya powder blue Kalo ini sebutannya udah powder orange guys Kayak gini ini tuh untuk harganya dia tuh 4.000 4.000 per ekor kalau salah yang blue ya yang powder blue tapi kalau yang orange biasanya itu dijual itu agak lebih mahal sedikit ini 4.000 per ekor kalau kalian belinya lebih dari apa namanya 10 ekor tuh dikasih diskon guys terus ada paket-paket juga ini terkenal banget untuk beaktif-beaktif di setup-setup beaktif reptil ini itu paling rakus guys meskipun di mereka ini kadang suka dimakanin juga sama reptil kalian cuman enggak apa-apa gitu makannya belinya kalau untuk beaktif tuh direkomendasi giin beli yang banyak yang sekitar 10 ekor 20 ekor jadi kalau kemakan satu itu masih bisa banyak sisanya dan dia cepat banget beranak ya gitu ini ada rekomendasi juga untuk beaktif kodok kalau ini reptil juga cocok cuman ini lebih ke khusus lebih cocok ke kodok guys ini dia ini adalah tementosa dwarf white isopor kecil ngeblur ya apa harus ditambahin gini bisa nah ini dwarf white ini tuh cocok untuk kodok guys setel-setel kodok kalian karena dia enggak agresif maksudnya dia enggak bandel lah kalau yang powder blue itu kadang suka pandel bandel suka kayak gigit-gigitin kodok kalian kalau ini enggak ini lebih sifatnya ke burau atau atau dia lebih suka di dalam tanah jadi cocok banget untuk kodok nah ini murahnya guys ini cuma sekitar 3000an per ekor gitu 10 ekor lebih murah lah itu bisa cek aja langsung di rumah isopornya ada banyak banget di sini tuh udah lagi itu cepet banget beranak kayak berburu cepet banget kalian yang beli 10 ekor doang tau-tau bisa langsung kayak nggak ngitung karena gue juga ini tuh kadang nggak ngitung kalau ini 10 ekor yang penting banyak aja gue taruh-taruhin banyak karena kecil banget susah juga ngitungnya sekiranya udah 10 ekoran lebih dikasih bonus gitu pokoknya nah disini ini springtail ya ini springtail springtail gue juga udah agama nipis cuman nih springtail ini juga dijual nih harganya Rp25.000 satu koloni koloni satu koloni tuh isinya segini nih kotaknya segini-gini isinya banyak nggak bisa dihitung ya kali mau dihitung satu-satu mau sampai kapan ini springtail nah kita eh tunggu ini tuh springtail tuh kalau ini tuh wajib banget di setup bioaktif kalian karena ini tuh bakalan ngurai kotorannya si sopot jadi gini nih kotorannya hewan kalian reptile itu dimakan sama isopor dan springtail nah kotoran isopor itu nanti dimakan sama springtail nah kotorannya springtail itu nanti jadi apakah pupuk buat tanaman-tanaman yang ada di kandang-kandang kalian gitu guys kita lanjut ke nih yang berikutnya ini murina ini juga selisih sekubaris yang cocok untuk pemula dan cocok untuk bioaktif karena dia harganya yang murah juga tuh murina guys ada dua di situ guys kalau kita ambil yang lain deh yang lebih lebih kelihatan nah tuh dia ada apaan sih ada siput nah kalau ada siput-siput gini di kandang yang kalian nggak apa-apa nih guys tuh lari-lari dia spesies kubaris nih ini buat bioaktif nih cocok nih jadi murina tuh ada yang albino juga loh guys jadi ada kubaris murina pepaya namanya kalau ini murina yang biasa ini harganya sekitar 6.000 6.000 per ekor gitu nih cocok buat bioaktif reptile atau kodok cocok dia itu lebih ke burau sifatnya dia itu lebih suka kumpet-kumpet di tanah nah ini berikutnya ada kubaris murina juga ini ini ada kubaris murina disini tapi ini murinanya ada yang unik guys disini ada murinanya ini murinanya tuh anak-anaknya ini tuh murina orange jadi beda kan namanya tadi kan ini murina orange edit lari-lari tuh warnanya lebih ke orange tuh hampir mau jadi pepaya nih guys kalau ini tiba-tiba ada bakat-bakat jadi pepaya wah harganya jadi istimewa nih guys tuh pada lari-larian hmm ini adalah yang orange ini berbeda dengan murina biasa dia warnanya lebih orange dan ini sebenernya udah bisa di maksudnya gua gua udah bisa jualin cuman gua belum bikinin iklannya karena harganya juga belum belum tahu gua berapa harganya gitu guys karena ini berbeda bukan murina biasa ini murina orange ini guys bukan murina yang biasa di pasaran juga masih jarang tuh kan beda nih orange banget kan apa ini pepaya ya tunggu tunggu apa jenis-jenis pepaya ya tuh guys nanti gua baca-baca lagi riteratur atau gua nonton-nonton YouTube ini apakah ini pepaya atau orange karena kalau pepaya itu per ekornya udah lumayan per 10 ekor aja bisa 600 ribu kalau pepaya ini orange ya pepaya nah itulah nanti nanti gua ini deh gua baca-baca lagi ini masih tanda tanya lah makanya ini gua pisahin nih di kubaris yang ini dan kubaris murina yang ini kan satu jenis sama-sama murina tapi berbeda warnanya makanya gua pisahin biar nggak tercampur nah ini berikutnya dan agurus nanus nah ini dikit nih bukan dikit ya apa suka ilang-ilangan agurus nanus tuh karena dia ukuran yang sangat kecil jadi susah banget ngeliatnya terus larinya juga cepet tuh malah ada siput-siput, siput-siput bayang banget tuh tuh dia tuh nah ini juga belum gua iklanin sih sebenernya ini juga murah sih 3000an kok guys tapi belum ada di Tokopedia di aroma isoport tuh dia tuh ada larian tuh nah cocok buat beaktif nih karena dia sifatnya mirip sama kayak powder blue ini cocok buat beaktif nah sekarang kita mulai ke yang high-end 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 gua gue punya dikit banget disini cuma 10 ekor dan dia karena dia sedikit jadi dia reproduksinya selamban karena populasi sedikit mana dia ya biasanya dibaliki batu oh itu tuh yes gue angkat tuh tuh ini harganya berapa ya gue lupa deh oh 34.000 guys 34.000 per ekor kalau kalian minat red springtail ini sebenernya kalian harus belinya banyak sih belinya masuk banyak kayak 20-30 gitu karena biar cepet beranak ya kalau cuman sedikit-sedikit lamban banget nah kita mulai ke yang mulai-mulai yang gue favorit gue ya ini pacong ini salah satu isoport favorit gue ini kubaris dari Vietnam Thailand Vietnam mana dia Oh ini dia nih tuh nyanyalan tuh guys dia spesies kubaris yang kayak gini tuh dia lamban banget untuk berkembang biaknya bisa kayak setahun baru berkembang biak makanya ini lamban banget sekali lama sekali anak-anaknya juga nggak ada lama sekali tapi waktu itu gue sempet udah jual anaknya sekali doang satu kloter doang habis itu habis langsung tinggal sedikit ini waktu itu harganya sekitar berapa 1,5 per 10 ekor berarti satu berapa tuh satunya 150 ribu ya eh iya deh iya 150 ribu di sekitar segitulah 160 ribu 150 ribu nih sekarang eh mulai-mulai yang lebih mahal lagi ini ada Panda King kubaris Panda King ini juga lama sekali beranaknya nah itu dia tuh pantat ya tuh guys itu Pandaki ini salah satu favorit gue juga sih isoport favorit karena warnanya lucu hitam putih kayak monochrome banget gitu nah ini ada nih tuh tebuk tuh guys tuh lucu nih ini ada ada sekitar berapa ya 15 ekor kayak disini dia itu ruburau ya jadi dia ngumpet-ngumpet di dalam tanah tapi dia reproduksi ya beranaknya itu lebih cepet ketimbang si Pak Cong ini dia itu lebih cepat ini harganya itu gue jual perekornya 235 ribu 235 ribu gitu guys lucu banget ini kita ke selanjutnya ini adalah ikonik isoport nah ini tuh gua punya cuman dikit banget ini enggak belum ready ya ini gua cuman punya sedikit sekali guys disini guys dan gua juga bingung dia ada dimana kadang kelihatan kadang nggak susah bahan nyari-nya ternyata langsung ketemu cepet sekali nah itu dia tuh satu nih ini adalah Raberdaki guys ini sama kayak logo-logo rumah isoport ini ada ikonik sekali isoport ikonik ini Raberdaki ini adalah isoport dari Thailand dia itu baru ditemuin spesiesnya di tahun 2013 kalau nggak salah ini cocoknya dia tuh perawatannya ini sebenernya nggak rekomen buat pemula ya ini pokoknya ini tiga ini tiga ini tuh nggak rekomen buat pemula guys karena agak-agak ribet peliharanya apalagi Raberdaki Raberdaki itu berberapa harus lembab jadi tuh dia tuh nggak boleh kering sama sekali dia tuh full lembab nggak ada ada area kering dia tuh spesies yang ditemukan di goa limestone atau goa kapur Oh ini lumayan mahal ya harganya wati tuh ini belum dijual lewat itu dijual harga berapa ya sementara gue cek dulu soalnya agak lupa juga gua ntar guys satu ekornya Rp310.000 mahal banget ya kamu kok mahal banget aku tuh weh belum beranak guys dia tuh terkenal emang lama sekali reproduksinya atau beranak itu lama sekali coba kita angkat yang sebelah sini ada apa nggak ya di sini cuma ada lima ekor guys Hai ada lagi tuh tuh itu apa sih bang yang kuning-kuning makanannya itu adalah ubi guys ubi gue potong-potong ini ubi-ubi nih dia suka sama ubi eh lucu deh eh udah gue nggak mau ganggu banyak-banyak karena dia sifatnya sebenarnya gampang stress guys dia gampang stress dan kalau stress tuh bisa mati cepet mati Nah kita semprot aja karena dia butuh kelembapan yang sangat-sangat tinggi guys sangat-sangat tinggi Nah itulah udah nggak ada lagi ya udah itu doang itulah stok-stok rumah isoport yang udah ready dan juga ada yang belum ready tadi gue sebutin jadi kalian jika berminat stok apa isoport support atau kalian baru belum mau mulai nyoba-nyoba pelihara isoport atau pengen nyoba-nyoba buat hobi bisa langsung cek aja di Tokopedia rumah isoport atau di Instagramnya rumah isoport kalian follow kalian cek-cet aja stoknya atau kalian bisa lihat langsung di Tokopedia stok-stok yang udah ready ya oke oke jangan lupa like comment subscribe dan juga sebarkan video ini jika kalian menyukainya ya pokoknya support terus ya channel Daryl Aldarian biar gue semangat bikin konten setiap selasa kamis minggu selasa kamis minggu jam 5 sore oke dadah ya